Oke teman-teman semoga kita main bus simulator ID lagi dan disini kalian lihat sendiri kita lagi jalan-jalan dulu di busit coy kita bakalan obrolin seputar hal busit yang akan hilang sebentar lagi coy apakah itu simak terus videonya di channel ini coy jangan lupa kalian subscribe dulu karena subscribe berarti serba biasa sama sekali coy kalau udah subscribe baru kalian baru bisa lanjut nonton videonya coy nah disini kita pakai jetbus HD dan masih pakai OBB yang kemarin link OBB ada di deskripsi video ini OBB Ultra HD atau jadi yang mau langsung aja tes download sekarang juga nah jadi kelebihan OBB ini tuh apa Bang Oke kelebihan OBB ini tuh apa ya banyak coy kita coba lihat dulu ya OBB ini tuh grafiknya super Ultra dan tepat lagi tuh tepat untuk pencahayaannya itu bener-bener enak banget jadi dia pencahayaannya stabil dan pohonnya juga bener-bener kita update gitu coy Nah kita bakalan bahas tentang event ramadhan coy seperti kita tahu itu sekarang ini di busit itu event ramadhan masih ada coy Nah jadi emm dalam waktu dekat ini ini event ramadhan ini bakalan segera menghilang di busit coy karena apa karena memang sudah waktunya coy karena kan ini event ramadhan ya memang khusus cuman untuk ramadhan doang gitu coy nanti lepas ramadhan ini bakalan hilang coy ya biasa coy kayak gitu coy karena sesuai namanya event ramadhan ya dia bakalan rilis saat ramadhan aja dan ini sekarang udah selesai hari ramadhan kita nggak tahu ini pasti bentar lagi udah bakalan menghilang nih coy tapi ya udah nggak apa-apa kita tetep main busit aja coy semoga nanti kita tungguin lagi tahun depan si kendaraan kendaraan ini semoga tahun depan masih bisa rilis lagi dan kita gaskan lagi sama-sama nyodrek event-event ramadhan ini kita ajakin oleng-oleng aja balap juga di naik motor nih lagi mudik balap-balap coy coy kita pepet dulu lah oke kita pepet dia berhenti coy auto takut gitu coy ops dia ngeblong gila nih motor jagoan gitu dia langsung main ngeblong ngeblong aja coy tuh wih di oke nggak apa-apa kita kasih ngeblong aja dia supaya dia senang gitu ops dia ngeblong masuk tuh yang ini berani ngeblong nggak oke yang ini juga persiapan ngeblong wih di mantap jiwa tuh semuanya pada mulai ngeblong satu-satu coy wih di ini ada juga nih ini udah persiapan motew pulang semua nih nih setrafik-trafik ini coy tuh kayaknya udah mulai pergi gitu dari busit kita nggak tahu kapan pasti ini secepatnya udah bakalan menghilang nih coy karena ya ramadhan udah selesai busit kembali sepi gitu traffic-trafik ini bakalan segera menghilang dari jalanan dan ya sepi coy jalanan kembali kayak dulu cuma ada kendaraan ibu-ibu dan juga FFU gitu kalau yang dulu ya kan yang aslinya gitu ada ibu-ibu dan motor FU gitu tapi karena kita pakai moto BB ada yang Rx King gitu coy nah bukan cuma itu aja yang bakal hilang tapi penjual-penjual pinggir jalan juga bakalan hilang tapi nggak semua penjual bahkan yang hanya penjual takjilnya aja coy nah ini coba kita lihat dulu penjual takjilnya dimana nih jadi untuk penjual takjil ini udah mulai berhilangan juga satu persatu coy tuh sekarang sih masih ada coy ini tuh bukan ini ini bukan ya coy ini tuh mau ramadhan atau enggak ini tuh tetap ada coy ini tuh itu penjual nasi uduk penjual nasi uduk ini memang ada terus di setiap hari gitu enggak cuman event ramadhan yang ada itu yang hilang itu dia bukan ini coy nanti gua tunjukin semoga kita ketemu ya kan coy tuh nah ini bukan juga ini nasi uduk di lampu merah ya lokasinya mepet banget gitu membangun Kang nasi uduk di lampu merah gitu nah ini peneramadhan ini nih nah ini tuh coy nih kalau kayak gini ini event ramadhan coy kelihatan gitu tuh kan dia ngejual ngejual makanan makanan-makanan atau hampers ya apa sih namanya kalau kayak gini tuh aduh gua lupa coi namanya kalau kayak gini tuh Injas dia jual-jual untuk ya persiapan-persiapan ramadhan lah coy tuh mantap jiwa nanti itu bakalan segera menghilang kalian pantau aja coy kita nggak tahu ini ngilangnya kapan mungkin seminggu setelah lebaran gitu atau minggu depan lah gue yakin minggu depan ini bakalan udah nggak ada karena dia perwaktu gitu ya dia dirilisnya itu memang udah terjadwal sekitar per satu tahun sekali lagi itu coy per ramadhan nah ini juga nih posko-posko ini bakalan menghilang coy tuh WD busit akan kehilangan bangunan-bangunan ini coy tuh motor-motor bangunan-bangunan semua akan hilang dari motor-motor ramadhan ini Ops kita agak salah jalan coy aduh setirnya agak-agak enak coy ini kita masuk loading map dulu kita mau lihat juga apakah di loading map ini nantinya bakalan banyak juga hal-hal yang hilang itu ya seperti bangunan-bangunan ini coy tuh waduh sepi banget nih busit nih kehilangan pemotor-pemotor orang kece-kece ini jatuh motor-motor ini jauh wis aduh selamat tinggal trafik ramadhan gitu sampai jumpa tahun depan gitu jadi buat kalian yang masih main setia main busit ya bakalan masih ketemu sama si traffic-traffic ini tapi buat kalian yang udah nggak setia main busit dia nggak bakalan nemu lagi traffic-traffic ini tuh hanya setahun sekali aja eventnya ya sesuai namanya saat ramadhan gitu karena sangat seru coy ini enaknya semoga nanti ada event-event lain spesial mungkin tahun baru Natal gitu aja cuman ramadhan doang tahun baru kan juga pemudik ramai Natal juga gitu kan tadi buatin event Natal gitu di mbak depon Natal atau sebagainya gitu kan ada ya untuk agama-agama lain juga gitu cek karena kan ya ini tuh emm apa ya gamenya game Indonesia dan di Indonesia itu ada banyak agama jadanya kita menghargai itu semua salam toleransi coy jadi ya memang perlu juga sih menurut gua dibuatin kalau kalau disini kan udah ada gereja udah ada baru bangunan emm apa namanya yang satu lagi itu udah udah ada juga gua lupa namanya Vihara atau apa gitu loh karena udah ada di itu untuk teman kita dari agama lain juga jadi nanti semoga aja makin lengkap gitu dan stabil gitu ya kayak ada masjid dan lain lain itu kan memang udah ada sebelumnya semoga aja nanti kita lihat dulu apakah bakalan di update lagi nanti untuk emm apa ya toleransi yang ada di Indonesia gitu tapi sih it's no problem aja kita nggak bahas itu gitu banget tapi yang penting event-event nya dibuatin lagi tuh kayak hari-hari besarlah gitu supaya kita semua merasakan keadilan dan kenyamanan bermain busit tanpa dibedakan coi gitu sih menurut gue coi tuh kita coba lihat dulu Ops ini nih pemotor-pemotor itu nih tuh pemotor ini bakalan menghilang kita nggak bakal bisa ketemukan dia lagi coi dimana-mana tuh wis biasanya terbanting-banting bikin coi tuh waduh wih gila beloknya dong patas banget beloknya Oke kita tutup dulu wis jatuh dia coi tuh waduh sorry-sori nggak sengaja gitu Ops kita aturannya balik ke rumah gitu di rumah kita itu ada di sini saya di rumah busit kita itu ada di daerah magelang ini akan kita turun tadi ke situ tapi gua nggak kepikiran dan kita bakalan coba kesitu ah jalannya sempit nggak bisa saya nggak bisa putar balik di sini gitu aja di teman-teman itulah dia untuk pembahasan kita di versi ini jadi buat kalian yang penasaran untuk gimana event ini bakalan hilangnya kapan kita tungguin aja pasti cepatnya coy Nah jadi jangan lupa kalian like dan share teman-teman kalian coy makasih banyak semuanya dan sampai jumpa dengan saya nantinya di video-video berikutnya coy jangan lupa kalian subscribe ya coy bantu temisin 300.000 subscriber karena kita tiap hari bakalan upload konten seru-seruan oke terima kasih semuanya dan sampai jumpa